MURONG KINGCENG MURONG KINGCENG sudah berada di langit. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan membantingnya ke arah Liu Yol. Kekosongan itu bergetar saat telapak tangan ungu raksasa terbentuk. Itu seperti telapak tangan dewa iblis yang terbanting dari langit. Perubahan ini begitu mendadak sehingga semua orang tercengang. Tawa Liu Yol tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan pupil matanya mengerut. Pada saat yang sama, dia mendengus dan terus menggunakan mantra sembilan belokan neter untuk mengendalikan utusan neter untuk menyerang pohon palem ungu raksasa. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat keduanya bertabrakan. Seluruh kekosongan itu runtuh dengan cepat. Liu Yol mundur tiga langkah. Dia kaget dan jantungnya berdebar kencang. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu di luar dugaannya. Untungnya, dia memiliki mantra sembilan belokan neter dan berhasil memblokir telapak tangannya. Namun, dia sangat waspada. Matanya seperti kilat saat dia menatap dingin ke depannya. Tabrakan ini juga menyebabkan murong kinceng berhenti. Dia melayang di kehampaan seperti peri yang tiada taraf, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Melihat murong kinceng yang menyerang, wajah Liu Yol menjadi gelap. Dia bertanya dengan suara rendah, Peri murong, apa maksudmu dengan ini? Jika dia mati, kamu akan dikuburkan bersamanya. Suara murong kinceng dingin, tapi maksudnya jelas. Dia ingin membalaskan dendam Lin Suan. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya menjadi gempar. Namun, wajah murong kinceng berubah drastis. Tubuhnya bergoyang dan dia terbang ke langit. Dia segera berkata kepada murong kinceng, King Cheng, saudara Liu adalah tamu penting keluarga murong. Selain itu, pertempuran ini diprakarsai oleh Lin Suan. Sekarang kekuatannya lebih rendah. Hah. Sebelum murong kinceng selesai berbicara, murong kinceng mendengus dingin. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Kamu berani menghentikan keputusanku. Suaranya penuh dengan dominasi. Kamu salah paham. Bukan itu maksudku. Mendengar ini, murong kinceng dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sangat jelek, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Meskipun dia adalah tuan muda dari kota Bulan Sabit Merah, kota Bulan Sabit Merah hanyalah salah satu cabang dari keluarga murong. Gadis di depannya adalah putri asli keluarga murong. Status itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan leluhur tua mereka. Apalagi dia. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, dia tidak berani membantah perkataan murong kinceng. Murong kinceng, aku menghormatimu sebagai putri kecil dari keluarga murong. Aku tidak ingin berkonflik denganmu, tapi jangan bertindak terlalu jauh. Apa menurutmu aku takut padamu? Suara Liu Yol dingin. Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk menunjukkan kelemahan apapun. Jika murong kinceng menyerang, dia bukan satu-satunya yang tidak beruntung. Semua murid keluarga Ryu akan mendapat masalah. Murong kinceng tidak peduli tentang apapun. Dia berteriak, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jika saya membunuhnya, Anda akan dikuburkan bersamanya. Begitu dia selesai berbicara, gas ungu menjadi semakin kental. Itu seperti awan ungu yang menyelimuti tubuh halus murong kinceng. Kemudian, kekuatan mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Ekspresi Liu Yol sangat galak. Dia memanggil Neterward Messenger kembali ke sisinya. Dia seperti iblis yang tiada taranya, kurang ajar yang tiada bandingannya. Saat pertarungan akan terjadi di antara mereka berdua, batuk ringan tiba-tiba datang dari energi mengamuk. Mendengar ini, tubuh halus murong kinceng bergetar. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan. Lin Suan, dia baik-baik saja. Benar saja, di saat berikutnya, sesosok muncul dan muncul di samping murong kinceng dalam sekejap. Lin Suan. Melihat sosok ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan masih hidup. Apa? Itu tidak mungkin. Liu Yol berteriak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terkejut. Serangan tadi adalah salah satu jurus mematikan mantra sembilan belokan neter. Bahkan supremasi tingkat lima pun akan mati karenanya. Tapi sekarang, Lin Suan masih hidup. Ini terlalu mengejutkan. Murong kinceng, sebaliknya, menghela nafas lega. Dia tidak ingin melihat pertarungan antara murong kinceng dan Liu Yol. Kamu terluka, kata murong kinceng dengan sakit hati ketika dia melihat Lin Suan berlumuran darah. Aku sudah membuatmu khawatir. Serahkan sisanya padaku. Lin Suan memiliki darah di sudut mulutnya, tapi matanya sangat cerah. Oke. Murong kinceng mengangguk, berbalik, dan melayang ke bawah. Karena Lin Suan masih hidup, dia tidak akan menyerang lagi. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antar pria. Setelah murong kinceng pergi, murong kinceng juga segera pergi. Hanya Lin Suan dan Liu Yol yang tersisa di langit. Huff, kamu sungguh beruntung. Kamu masih hidup. Suara Liu Yol terdengar garang. Kamu ingin mengambil nyawaku. Tidak semudah itu, Lin Suan berkata dengan dingin. Untungnya, dia memiliki Red Lotus Armor untuk melindunginya. Kalau tidak, serangan itu akan merenggut nyawanya. Kamu adalah orang pertama yang melukaiku dengan parah. Jadi, kamu harus membayar harganya. Lin Suan mencengkram Lone Star Sword dengan erat dan menatap lurus ke depan. Huff, kamu hanya beruntung karena baik-baik saja. Mari kita lihat apakah kamu bisa selamat kali ini. Ekspresi Liu Yol sangat galak. Sesaat kemudian, energi spiritual di tubuhnya melonjak. Awan iblis di belakangnya berjatuhan, dan dia menjadi menakutkan dan kejam lagi. Neter Messenger di sampingnya mengepakkan sayap iblisnya dan menyerang Lin Suan seperti sambaran petir hitam. Sebelumnya, ini adalah langkah yang melukai Lin Suan dengan parah. Jadi, ketika penonton melihat gerakan ini lagi, mereka terlihat gugup dan memperhatikan dengan seksama. Ekspresi Lin Suan dingin saat dia melambaikan pedang Lone Star di tangannya lagi. Pedang petir Gail, pedang keempat, langit gempa. Kali ini, Lin Suan langsung menggunakan pedang keempat dari Gail Lightning Sword. Selain itu, dia memegang bayangan pedang cakrawala yang besar di tangannya dan menyapukannya. Dengan ayunan pedang, dunia kehilangan warnanya. Bayangan pedang memancarkan cahaya menyilaukan yang lebih menyilaukan dari matahari. Itu dengan cepat menembus kehampaan. Gemuruh. Seluruh langit hancur seolah-olah seseorang telah membaliknya. Cahaya pedang yang menakutkan menghancurkan segalanya. Neter Messenger tidak punya tempat untuk bersembunyi dan langsung diselimuti oleh pedang. Seluruh langit cerah seolah-olah matahari yang tak terhitung jumlahnya bersinar pada saat yang bersamaan. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka menutup mata dan mundur. Cahayanya terlalu tajam, seolah-olah ribuan pancaran pedang tersebar ke segala arah. Saking terangnya, penonton tidak bisa membuka mata. Saat pancaran cahaya di langit menghilang, kerumunan itu berani membuka mata dan segera melihat ke arah langit. Mereka kebetulan melihat adegan terakhir. Neter Messenger dengan tanduk iblis di kepalanya dan sayap iblis hitam di punggungnya hancur dan berubah menjadi gas hitam yang tersebar di langit. Liu Yol juga terkena cahaya pedang yang menakutkan. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Tubuhnya dipenuhi luka pedang yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari mereka bahkan menembus dadanya dan hampir membelahnya menjadi dua. 1032 Ah! Liu Yol berteriak dengan gila. Dia tidak percaya lawannya masih bisa melukainya saat dia menggunakan jurus ketiga mantra sembilan belokan neter. Ini benar-benar di luar dugaannya. Murid keluarga Liu di bawah berteriak saat melihat pemandangan ini. Semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Lin Xuan terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka ketakutan. Lin Xuan bergerak cepat dan bergegas maju di bawah tatapan ngeri semua orang. Setelah melukai Liu Lai dengan satu serangan, Lin Xuan menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas aura pedang, dengan cepat berlari ke depan. Lin Xuan tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk mengambil nyawanya saat dia sedang terpuruk. Liu Yol terus mundur, tubuhnya yang tinggi berlumuran darah. Dia meraung ke langit dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Matanya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Dia terkejut. Dia tidak menyangka akan terluka parah bahkan setelah menggunakan kartu truf terakhirnya. Muridnya menyusut ketika dia melihat Lin Xuan bergegas ke arahnya. Dia memutar tubuhnya dan menggunakan mantra sembilan belokan nether untuk menstabilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, nether kidi belakangnya melonjak dan membentuk sepasang sayap iblis hitam yang membawanya terbang dengan cepat. Lin Xuan meraung dan membentuk sepasang tempes wings di punggungnya. Tanda aneh mengalir di sayap dan sayap mengepak, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Sayap tempes dan teknik gerakan kelas bumi, ilusori Demon Steps, memungkinkan dia mengejar Liu Yol dalam sekejap. Ekspresi Liu Yol berubah saat dia melihat sosok itu mendekat padanya. Sedikit kegilaan muncul di matanya. Mantra sembilan belokan nether, langkah keempat. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan tiga gerakan pertama mantra sembilan belokan nether. Tubuhnya tidak bisa menahan nether kidi jika dia menggunakan gerakan keempat. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia harus menghindari serangan Lin Xuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan bersiap untuk menggunakan jurus keempat mantra sembilan belokan nether. Namun, pedang panjang Lin Xuan menebas segera setelah dia melakukannya. Aura pedang yang menakutkan menghancurkan kehampaan dan dengan paksa menghentikan mantranya. Ledakan. Liu Yol tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti Lin Xuan. Oleh karena itu, dia terluka parah oleh pedang dan terjatuh. Ah, nak, beraninya kamu menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Liu Yol meraung dengan marah. Dalam pertempuran antara mereka berdua, Lin Xuan sekali lagi menang dan menekannya. Dia sama sekali tidak bisa mentolerir hal ini. Namun, dia tidak tahan. Dia tidak tahan dengan ilmu pedang Lin Xuan. Sekarang. Saat dia mengaum dengan liar, bayangan pedang besar terbentuk di atasnya dan dengan cepat menebas ke arahnya. Pedang ini terlalu menakutkan. Itu berisi kekuatan mengerikan dari seni bela diri tingkat bumi. Dalam sekejap, ia merobek langit dan dengan kejam menyelimuti Liu Lai. Tidak. Melihat ini, putra-putra klan Liu yang tak terhitung jumlahnya melolong dengan marah. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Upil mata Liu Yol mengerut saat dia merasakan ketakutan akan kematian. Pada saat kritis, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membakar energi spiritualnya dan mengaktifkan mantra sembilan putaran nether. Sayap iblis hitam di punggungnya mengepak dan tanda di atasnya bersinar terang. Dia bergerak secara horizontal. Namun, Lin Xuan tidak berniat membiarkannya pergi. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa pedang. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih mantra nether. Lalu, dia menebas ke arah Liu Yol. Ledakan. Seluruh kekosongan meledak sekali lagi. Serangan pedang ini menghancurkan seluruh pegunungan di sekitarnya, dan retakan sepanjang seribu mil muncul di tanah. Liu Yol tidak bisa lepas dari mantra nether meskipun dia memiliki sayap iblis. Lengan kirinya terpotong oleh bayangan pedang cakrawala yang mengamuk, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Adegan itu terlalu mengejutkan. Semua orang tercengang. Para penggarap di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka seperti patung batu, pikiran mereka kosong. Mereka tidak menyangka lengan Liu Yol yang kuat akan dipotong. Ini terlalu mengejutkan. Tubuh Liu Lai bergerak secara horizontal sambil meraung ke langit. Dia berada dalam kondisi gila. Lengan kirinya telah berubah menjadi bubuk oleh bayangan pedang. Itu sudah tidak ada lagi, dan hanya bunga darah yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Dia tidak sanggup kehilangan lengannya. Ah! Liu Yol menjadi gila. Mantra nether di belakangnya melonjak dan terbakar, membentuk api nether. Api hitam pekat itu menari-nari, membawa aura yang aneh dan menakutkan. Itu seperti api neraka, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Nyala api menutupi tubuh Liu Yol. Api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di lengan kirinya dan membentuk kekuatan untuk menyembuhkan lukanya. Mantra nether Lin Suan terlalu kuat. Liu Yol tidak dapat menghilangkannya dengan energi spiritualnya. Dia harus menggunakan mantra nether untuk menolak mantra nether. Tak lama kemudian, lukanya berhenti mengeluarkan darah, namun lengan kirinya hilang selamanya. Kamu berani memotong lenganku. Aku ingin kamu mati. Liu Yol tampak gila. Dia tidak bisa menerimanya. Kehilangan salah satu lengannya telah merusak citranya, dan kekuatannya juga berkurang drastis. Terlebih lagi, itu akan menjadi aib dalam hidupnya. Itu lebih buruk daripada membunuhnya. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka semakin ketakutan. Itu adalah Liu Lai. Dia sudah menggunakan seni bela diri tingkat bumi seperti mantra sembilan belokan nether, tapi salah satu lengannya masih dipotong. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Bahkan Shen Yulong dan Murong Kingsu tampak murung dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Sejujurnya, mereka mengira mereka adalah talenta yang tiada taranya. Namun, dibandingkan dengan Lin Suan, ada kesenjangan yang sangat besar. Kesenjangan ini sulit diterima oleh keduanya. Di depan, Liu Yol menjadi gila. Dia membakar energi spiritualnya dan mengubahnya menjadi nether mantra. Dia ingin menggunakan jurus keempat mantra sembilan belokan nether. Dia meraung dengan gila, rambutnya berkibar, tubuhnya berlumuran darah, dan ekspresinya garang. Di sekelilingnya, nether warti berangsur-angsur membengkak, bergulung seperti ombak laut. Di kejauhan, Lin Suan mendengus. Jangan berjuang lagi, kamu tidak punya kesempatan. Dia tidak akan memberi Liu Yol kesempatan lagi untuk menggunakan mantra nether. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi kilatan pedang dan bergegas ke depan. Dia melambaikan pedang Lone Star di tangannya dan mengedarkan mantra panjang umur di tubuhnya. Dia menyerap energi spiritual di sekitarnya. Lin Suan sekali lagi menyerang dengan Gale Lightning Swat dengan cara yang mendominasi. Bayangan pedang besar memenuhi langit dan memancarkan aura yang membuat orang putus asa. Liu Yol berteriak dengan marah. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menggunakan jurus keempat mantra sembilan belokan nether. Dia harus membakar energi spiritualnya dan mengabaikan konsekuensinya. Meski begitu, dia hanya mampu melepaskannya. Namun, dia tidak bisa menahan pedang menakutkan itu. Dia bahkan tidak bisa menggunakan jurus keempat. Ledakan. Liu Yol terkena pedang dan terbang seperti layang-layang. Jiwa pedang menakutkan lainnya muncul di tubuhnya. Untungnya, dia memiliki mantra nether di sekelilingnya dan memblokir sebagian darinya. Kalau tidak, pedang itu akan membelahnya menjadi dua. Meski begitu, ia tetap mengalami cedera yang tak terbayangkan. 1033 Tidak hanya itu, mantra sembilan belokan nether diinterupsi secara paksa, menyebabkan dia menderita akibat serangan balik dari teknik budidayanya. Seluruh tubuhnya mengalami luka dalam yang parah. Bahkan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lesu. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Liu Yol sangat lemah karena masalah internal dan eksternal. Di sisi lain, Lin Suan menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Seni panjang umur di tubuhnya memiliki kemampuan pemulihan dan sirkulasi yang kuat, memberinya pasokan kekuatan spiritual yang tiada habisnya. Di sisi lain, roh pedang naga besar meningkatkan kekuatan tempur Lin Suan secara ekstrim. Oleh karena itu, pada saat ini, Lin Suan seperti dewa pedang, tak terhentikan. Bang! Tebasan pedang lainnya mendarat dengan kejam di tubuh Liu Yol. Tiba-tiba, luka pedang muncul di tubuhnya, dan orang dapat dengan jelas melihat tulang putih pekat dan daging yang diaduk. Liu Yol menjadi sangat gila. Dia mengabaikan semua konsekuensi dan mengayunkan tangan kanannya untuk melawan Lin Suan. Neter Ki berdenyut dan melingkari tinjunya, membentuk kekuatan aneh untuk menahan aura pedang Lin Suan. Keduanya bertukar beberapa gerakan. Aura pedang Lin Suan menjadi semakin ganas. Dia mengayunkan pedangnya lima kali berturut-turut, semuanya menebas tinjunya. Tiba-tiba, neter fire yang kuat juga padam oleh cahaya pedang yang ganas. Melihat pemandangan ini, Liu Yol terkejut, dan sedikit keputus asaan muncul di matanya. Itu adalah api neraka. Itu adalah api paling kuat yang bisa dia bentuk dengan membakar kekuatan spiritualnya, tapi itu tidak bisa menahan aura pedang Lin Suan. Dia tidak percaya dan berbalik untuk melarikan diri. Momentum Lin Suan saat ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Namun, Lin Suan lebih cepat darinya. Saat Liu Yol bergerak, Lin Suan dengan cepat menggunakan Ice Lotus Martial Soul. Kekuatan es yang kuat menyelimuti sekeliling, segera memperlambat kecepatan Liu Yol. Garis-garis aura es biru melonjak, membentuk embun beku yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akan membekukannya. Sialan, minggir. Liu Yol sangat marah. Dia dengan cepat membakar energi spiritualnya untuk membentuk api netherworld untuk menahan es. Namun, yang menunggunya adalah cahaya pedang tajam lainnya. Cahaya pedang ini membentuk busur aneh di udara dan dengan cepat memotong lengan kanannya. Tiba-tiba, cahaya yang kuat muncul. Dengan jeritan yang membekukan darah, lengan kanan Liu Yol dipotong lagi. Darah menyembur keluar dan mewarnai langit menjadi merah. Ah! Liu Yol menjerit mengerikan. Kedua lengannya telah dipotong. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Jika dia tidak memiliki ramuan yang menantang surga, mustahil baginya untuk memulihkan lengannya dengan budidaya saat ini. Dengan kata lain, dia akan menjadi cacat di masa depan. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Semua orang terkejut sekali lagi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Liu Yol yang kuat kehilangan lengannya lagi. Ini terlalu mengerikan. Mereka tahu Liu Yol telah kalah. Dia tidak hanya kalah dalam pertempuran ini, tetapi dia juga kehilangan nyawanya di masa depan. Seorang seniman bela diri tanpa lengan seperti harimau tanpa cakar dan gigi. Mereka takut Liu Yol akan jatuh dari jajaran jenius di masa depan. Dia bahkan mungkin lebih buruk dari orang biasa. Bibir murong kingceng melengkung. Dia tahu bahwa Lin Xuan telah memenangkan pertempuran ini. Tidak. Di langit, Liu Yol meraung marah. Dia sepertinya sudah gila. Dia dengan cepat membakar seluruh energi spiritual di tubuhnya. Bahkan darahnya terasa terbakar. Nak, aku akan membunuhmu. Suara Liu Yol merobek langit dan mengguncang sembilan langit. Dia seperti setan, membuat kulit kepala tergelitik. Di bawah desakan putus asa, kidunia bawah di sekitarnya semakin bertambah, dan kemudian dengan cepat menyelimuti dirinya. Neterward armor yang hitam pekat dengan cepat terbentuk dan menutupi seluruh tubuh Liu Yol. Dua cakar hantu terbentuk di tempat lengannya yang terputus berada. Saat itu sangat gelap dan menakutkan. Saat ini, aura Liu Yol terlalu menakutkan. Mengenakan Neterward armor, api Neterward menari di atasnya, membuatnya tampak seperti Raja Iblis dari neraka. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergoyang dan dia menyerang Lin Suan seperti sambaran petir hitam. Haha, ayo kita mati bersama. Wajah Liu Yol tampak garang dan ada sedikit keputus asaan di matanya. Oh tidak, dia ingin binasa bersama kita. Murong King Cheng menjadi gugup lagi. Semua orang di sekitar mereka merasa gugup. Mereka menatap ke langit dan menahan nafas. Lin Suan juga terkejut. Dia secara alami bisa merasakan betapa kuatnya lawannya. Dia telah mengorbankan hidupnya demi kekuasaan. Neterward armor lawannya mungkin tidak lebih lemah dari Red Lotus armor miliknya. Apalagi lawannya bertekad untuk binasa bersamanya. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri lagi. Tratai es terbentuk di bawah kakinya. Lin Suan melepaskan Ice Lotus Marsial Sol miliknya dan dengan cepat melepaskan kekuatan angin dan salju tanpa ampun. Badai salju yang dahsyat dengan cepat terbentuk di sekelilingnya dan dunia es dan salju berwarna biru tua dengan cepat terbentuk. Lin Suan tidak melakukan ini karena dia ingin menggunakan jiwa bela diri Tratai es untuk melawan Liu Yol. Sebaliknya, dia ingin menggunakan badai salju yang tak ada habisnya untuk menghalangi pandangan semua orang. Pada saat berikutnya, dia akan melepaskan jiwa pedang naga hebatnya. Badai salju di sekitarnya menjadi semakin hebat, membentuk layar cahaya yang mencakup radius 100 mil. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dan sekarang, Lin Suan telah memanggil jiwa pedang naga hebatnya. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di depannya. Itu seperti naga sungguhan dan menghancurkan kehampaan. Sangat menakutkan. Lin Suan mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang berbentuk naga. Kemudian, auman naga bergema di langit. Pada saat berikutnya, pancaran pedang menyala seolah-olah naga sungguhan telah lahir. Ia meraung dan melonjak ke depan. Cahaya pedang ini sangat tajam sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu seperti pancaran pedang ilahi yang menyapu dan menghancurkan segalanya. Bang! Sesaat kemudian, cahaya pedang berbentuk naga bertabrakan dengan Liu Yol. Bang! 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 Ledakan mengerikan terdengar. Di bawah tatapan ngeri Liu Lai, underworld armor di tubuhnya terpotong menjadi dua. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya terpotong menjadi dua bersama dengan underworld armor miliknya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, Liu Yol tidak percaya bahwa Lin Suan dapat menembus underworld armor miliknya. Kita harus tahu bahwa bahkan supremasi surga kelima tidak dapat menembus baju besi itu, tetapi Lin Suan telah melakukannya. Dia tidak sempat memikirkan alasannya karena tubuhnya telah dipotong menjadi dua. Dia sangat mati. Lin Suan juga menarik jiwa pedang naga besarnya. Wajahnya sangat pucat. Pertarungan ini terlalu intens. Lawannya sangat kuat dan menggunakan banyak kartu truf. Oleh karena itu, dia menggunakan terlalu banyak kartu truf, menyebabkan dia mengeluarkan terlalu banyak energi. Untungnya, dia memiliki teknik budidaya yang kuat seperti seni panjang umur. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan begitu banyak seni bela diri yang kuat. Pada saat berikutnya, Lin Suan menarik jiwa bela diri trate es dan dunia es dan salju di sekitarnya. Kerumunan di bawah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika dunia es dan salju muncul, mereka menjadi sangat cemas karena menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat situasi di dalamnya dengan jelas. Bahkan Shen Yulong dan Murong King Su pun sama. Untungnya, mereka tidak perlu menunggu lama sebelum dunia es dan salju menghilang dengan cepat. Ia menghilang. Apakah pertempuran sudah berakhir? Seseorang berseru. Seketika, semua orang terkejut dan mendonga untuk melihat lebih dekat. Lalu, mereka semua tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tercengang. Ini karena mereka melihat Lin Suan berdiri di kehampaan dengan wajah pucat. Di depannya adalah Liu Yol, yang terbelah dua. Apa? Liu Yol sudah mati. Dia terbelah dua. Apakah dia terbunuh oleh satu pancaran pedang? 1034. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani mempercayainya karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa Liu Yol ingin binasa bersama lawannya. Itu terlalu menakutkan. Bahkan yang mulia tingkat kelima pun tidak akan mampu menolaknya. Namun, Liu Yol telah meninggal, dan Lin Suan baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Liu Yol menggunakan jurus yang begitu kuat, tapi dia tetap terbunuh. Jenis senibela diri apa yang digunakan Lin Suan? Semua orang bingung dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa semua ini terjadi ketika dunia es terbentuk, namun tidak satupun dari mereka dapat melihat situasi di dalamnya dengan jelas. Mereka hanya tahu bahwa Liu Yol telah terbelah dua. Kematian Liu Yol menimbulkan kejutan besar bagi semua orang. Mereka tidak menyangka pertarungan antara para jenius muda papan atas akan berakhir seperti ini. Itu adalah Liu Yol. Dia adalah seorang jenius dan memiliki banyak kartu truf di tangannya. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan senibela diri tingkat bumi, tapi dia tetap terbunuh di sini. Semua orang memandang Lin Suan di langit dengan hormat. Sen Yulong dan alkemis kelas enam di sampingnya memasang ekspresi muram. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka merasa seperti sedang bermimpi, dan tidak berani mempercayai apa yang telah terjadi. Terutama Sen Yulong, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kita harus tahu bahwa Liu Yol adalah seorang ahli yang setara dengannya, tapi sekarang dia terbunuh. Bukankah ini berarti dia bukan tandingan Lin Suan? Ekspresi alkemis kelas enam bahkan lebih ganas. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan meraum di dalam hatinya. Tidak hanya bakat Lin Suan dalam alkimia lebih baik darinya, tetapi kecakapan bertarungnya juga menantang surga. Dia bahkan bisa membunuh para jenius top. Hal ini membuatnya sangat iri dan ketakutan. Di sampingnya, Murong King Su terdiam. Dia sangat terkejut. Sebelumnya, dia tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Dia mengira Lin Suan hanya meminjam kekuatan Murong King Cheng. Sekarang, sepertinya dia salah besar. Terlepas dari bakat atau kecakapan bertarung, Lin Suan adalah eksistensi teratas di generasi muda. Hal ini menyebabkan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Bahkan mata Murong King Cheng berbinar. Metode Lin Suan memang di luar dugaannya. Murid keluarga Ryu di bawah meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa ahli terbaik keluarga mereka telah dibunuh di sini. Kaki Willow Lens gemetar saat dia melihat Lin Suan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang lebih rendah darinya sebulan yang lalu, sekarang akan mampu membunuh orang paling jenius di keluarganya. Melihat sosok itu, rasa putus asa yang mendalam muncul di hatinya. Kematian Liu Yol tidak hanya membuat khawatir generasi muda di sekitarnya, tetapi juga orang-orang besar. Bagaimanapun, identitas Liu Yol istimewa. Dia adalah seorang jenius dari keluarga Ryu, dan keluarga Ryu adalah salah satu dari delapan keluarga besar di bawah Pangeran Ling Feng. Selanjutnya, adik Liu Yol telah menjadi wanita Pangeran Ling Feng. Jika Pangeran Ling Feng tahu tentang kematian Liu Yol, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dengan metode Pangeran Ling Feng, membunuh Lin Suan semudah membalik tangannya. Bahkan jika Lin Suan memiliki sen muco lege di belakangnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, pukulan besar itu tidak mengatakan apa-apa. Status dan bakat Lin Suan saat ini tidak memungkinkan mereka untuk mengatakan apapun. Leluhur Qi Yue menghela nafas saat dia melihat sosok di langit, matanya berkedip-kedip. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, kirimkan murid-murid keluarga Ryu yang lain keluar. Dia tidak bisa mengendalikan kematian Liu Yol. Bagaimanapun, itu adalah duel sukarela, dan dia tidak punya hak untuk ikut campur. Namun, dia masih harus melindungi murid keluarga Ryu yang tersisa. Jika tidak, jika semua murid keluarga Ryu terbunuh di kota Bulan Sabit Merah, Liu Jia tidak akan membiarkan mereka pergi. Melihat murid keluarga Ryu mundur, ekspresi Lin Suan dingin. Dia tidak bergerak. Ini karena orang-orang ini tidak punya hak untuk memaksanya melakukan apapun. Namun, masa tetap diam. Mereka tahu bahwa keluarga Ryu tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Lin Suan menatap dingin mayat di depannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan mayat itu ke tangannya. Karena dia sudah bermusuhan dengan keluarga Ryu, dia tidak akan mengembalikan cincin penyimpanan mereka. Dengan status Liu Yol, seharusnya ada banyak harta karun di ring penyimpanan. Selain hal lain, nilai busur naga hitam saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Selain itu, Lin Suan menduga bahwa cincin penyimpanan itu mungkin berisi mantra sembilan belokan neter. Bagaimanapun, itu adalah mantra tanpa batas tingkat bumi yang sebenarnya. Nilainya tidak dapat diukur. Melihat tindakan Lin Suan, mata orang banyak dipenuhi dengan keserakahan dan iri hati. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan para petinggi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, naga merah sangat bersemangat. Dia melambaikan cakar naganya dan melompat-lompat dengan penuh semangat. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak sekuat tenaga, nak, hati-hati. Faktanya, bahkan tanpa peringatannya, Lin Suan sudah merasakan bahayanya. Roh senjata 10 ribu binatang ding di tubuhnya tiba-tiba memberinya peringatan. Pada saat berikutnya, dia merasakan niat membunuh yang mengejutkan menyelimuti dirinya. Saat Zero memperingatkannya, Lin Suan telah menggunakan ilusori Demon Steps dan mundur ke samping. Namun, dia meremehkan kecepatan lawannya. Cepat, dia terlalu cepat. Kecepatan lawannya tidak lebih lemah dari ilusori Demon Steps miliknya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Lagipula, ilusori Demon Steps miliknya juga merupakan seni bela diri tingkat bumi. Itu sangat cepat. Bahkan tingkat kelima tertinggi mungkin tidak bisa mengejarnya. Namun, lawannya mampu mengimbangi kecepatannya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Jelas, lawannya harus memiliki teknik gerakan seni bela diri tingkat bumi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejarnya. Cahaya dingin muncul di langit. Itu seperti cahaya bulan yang dingin, membawa niat membunuh yang dingin dan menggigit. Kemudian, sosok dengan cepat mendekati Lin Suan seperti hantu. Pada saat yang sama, cahaya bulan yang dingin di langit dengan cepat menebas Lin Suan. Melihat pemandangan ini, hati semua orang bergetar. Bahkan ekspresi Sen Yulong dan Murong King Su berubah drastis. Serangan ini terlalu cepat. Bahkan mereka tidak bisa mengelak. Ledakan. Armor teratai merah di tubuh Lin Suan bersinar terang, membentuk pertahanan paling kokoh. Pada saat berikutnya, cahaya dingin menebas armor itu dengan kejam, mengeluarkan suara benturan logam. Darah berceceran di mana-mana. Itu sangat mencolok. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan terluka. Kita harus tahu bahwa bahkan Liu Yol tidak bisa menembus baju besi itu. Namun, seseorang mampu menembus pertahanan armor itu. Murid Lin Suan tiba-tiba menyusut saat dia mundur dengan cepat. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Lawannya mampu menembus Red Lotus armor miliknya. Ini terlalu mengejutkan. Armornya sangat kuat. Bahkan ketika dia melawan Liu Yol, itu tidak hancur. Namun, lawannya telah menembus pertahanannya dan melukainya. Mengejutkan. Dia benar-benar terkejut. Mantra umur panjang di tubuhnya beredar dengan cepat. Luka di dadanya berhenti mengeluarkan darah. Namun, udara dingin selamanya menyelimuti hati setiap orang. Suara mendesing. Saat Lin Suan dengan cepat mundur, cahaya dingin lainnya menyala dan dengan cepat menyayat tenggorokannya. Seolah ingin memenggal kepalanya. Sesosok yang memegang parang dengan cepat menebas Lin Suan seperti Dewa Kematian. 1035 Sesosok muncul di langit dengan parang di tangannya. Seperti Dewa Kematian, dia dengan cepat menebas Lin Suan. Cepat, terlalu cepat. Serangannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, orang itu sudah berada di depan Lin Suan. Parang di tangannya naik dan turun dengan cepat. Bilahnya sedingin air musim gugur. Cahaya dingin yang menakutkan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas seolah-olah dia ingin memenggal kepala Lin Suan. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sama seperti Lin Suan memenangkan pertarungan dengan Liu Yol, seseorang sebenarnya ingin membunuh Lin Suan. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin terkejut adalah orang ini terlalu menakutkan. Aura pembunuh yang mengerikan, gerakan tegas, dan postur membunuh dengan satu pukulan menunjukkan bahwa orang ini pastilah seorang pembunuh yang menakutkan. Dengan keadaan Lin Suan saat ini dan serangan mendadak, mustahil baginya untuk menghindar. Ekspresi murong King Cheng berubah drastis. Dia melambaikan tangannya dan memukul telapak tangan umu besar. Dia meraih langit untuk menghentikan si pembunuh. Namun, pihak lain terlalu cepat. Bahkan jika dia menyerang sekarang, dia tidak dapat menyelesaikan krisis tersebut. Mata Lin Suan juga menyipit. Kilatan cahaya ini terlalu tajam, dan telah menutup semua jalan mundurnya, sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jelas sekali, pihak lain adalah pembunuh bayaran terkemuka. Apalagi semuanya sudah direncanakan. Pada saat kritis, dia meraung dengan marah. Dia memegang Lone Star Sword dengan erat, sedikit membungkukkan tubuhnya, dan menusuk dengan cepat. Karena dia tidak bisa mengelak, dia akan menyerang dengan cepat. Dia akan menggunakan serangan sebagai pertahanan untuk menyelesaikan krisis. Melihat ini, kerumunan orang tersentak. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh ketegasan Lin Suan. Dalam situasi di mana kematian sudah pasti, bahkan supremasi tingkat kelima pun akan ketakutan. Namun, Lin Suan berpikir untuk menggunakan serangan sebagai pertahanan untuk menyelesaikan krisis. Tak perlu dikatakan lagi, dia terlalu berani. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Cahaya pedang menyala dan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Pada saat kritis, Lin Suan menggunakan meteor surgawi. Kecepatannya sangat cepat dan bertenaga. Dentang. Pedang dan pedang itu berbenturan dan melesat melintasi kehampaan, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang menerangi sekeliling. Serangan pedang ini kebetulan mengenai ujung pedang lawan sehingga menyebabkannya menyimpang dari lintasannya. Namun, pedang panjang itu masih meluncur melewati wajah Lin Suan, dan aura dingin menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri. Tapi untungnya, dia menghindari gerakan mematikan ini. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Mereka terus-menerus berteriak kaget karena serangan pedang ini terlalu berbahaya dan mengasyikkan. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akan dapat dengan aman menghindari pukulan fatal itu. Di udara, Lin Suan melolong panjang dan dengan cepat berbalik. Pedang Ki melonjak dari tangannya. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya, dan pedang Ki setebal gunung langsung menebas ke depan. Pembunuh, dia bertemu pembunuh lain. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengambil tindakan saat ini. Jelas sekali pihak lain ingin membunuhnya. Oleh karena itu, ia tidak ragu-ragu dan segera menyerang untuk membunuh lawannya. Untungnya, Zero telah memperingatkannya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pedang besar berwarna merah darah Ki menebas ke depan seperti sungai darah yang panjang. Pihak lain menunjukkan teknik gerakan yang menakutkan dan dengan cepat menghindari pedangnya. Namun, kedua pembunuh itu dipaksa untuk mengungkapkan sosok mereka oleh Lin Suan. Mereka adalah dua orang berbaju hitam. Mereka mengenakan topeng perunggu di wajah mereka, dan wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Namun, dari sosok mereka, seseorang dapat mengetahui bahwa mereka adalah pria dan wanita. Keduanya memegang pedang berbentuk bulan sabit di tangan mereka. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang dingin, seolah-olah mereka adalah dewa kematian dari neraka. Mereka tidak berselisih dengan Lin Suan. Setelah gagal menyerang, mereka dengan cepat terbang ke kejauhan. Sebagai pembunuh, mereka tidak akan pernah bertarung dengan musuhnya secara terbuka dan terhormat. Namun, Lin Suan mencibir. Kali ini, dia tidak berencana membiarkan mereka pergi. Di depannya, Terates mekar dengan cepat. Kemudian, dia menginjak Terates dan dengan cepat mengejar mereka seperti dewa pedang. Di kejauhan, sosok kedua pembunuh itu dengan cepat memudar dan kemudian menghilang ke langit. Apa? Mereka menghilang. Melihat sosok yang menghilang, semua orang kaget. Kemudian, mereka melihat sekeliling dan segera mencari. Namun, yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak dapat menemukan pihak lain sama sekali. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Bagaimana mereka bisa bertarung ketika mereka bahkan tidak bisa melihat sosok musuhnya. Namun, saat mereka melihat ke langit, mereka berseru. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia terbang dengan cepat dan mengunci dengan kuat ke suatu arah. Dia terus mengayunkan Lone Star Sword di tangannya. Pedang kita sapu dan menebas ke depan. Apa? Bisakah dia melihat kita? Semua orang terkejut. Pihak lain sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Namun, sepertinya Lin Suan bisa melihat semuanya dengan jelas. Di sampingnya, Shen Yulong, Murong Kingsu, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mata mereka sedingin pisau, memancarkan sinar menakutkan saat mereka menatap kehampaan. Sebagai ahli top, keduanya secara alami dapat melihat dengan jelas. Namun, kecepatan pihak lain mengejutkan mereka. Melihat dengan jelas adalah satu hal, tetapi apakah dia bisa mengimbangi kecepatan seperti itu atau tidak adalah masalah lain. Namun, Lin Suan tidak hanya bisa melihatnya, tapi dia juga bisa menyusulnya. Dia menggunakan ilusori Demon Steps untuk meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Di saat yang sama, sayap tempes di punggungnya mengepak lagi. Di sayap, tanda aneh terus berkedip, memberinya kekuatan yang kuat. Dia seperti pancaran pedang petir, dengan cepat mengejarnya. Dengan lambayan tangannya, Trates di bawah kakinya terbang dengan cepat. Kemudian, ia tumbuh dengan cepat dan menghantam ke depan seperti gunung es yang besar. Gerakan ini sangat kuat sehingga menyebabkan seluruh ruang kosong runtuh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat yang sama, aura biru yang tak terhitung jumlahnya menggantung dari Trates. Seperti sangkar, mereka dengan cepat meluncur ke segala arah. Aura dingin yang menakutkan menyebar dan memperlambat kecepatan keduanya. Trates biru terus tumbuh dan menghantam pria berbaju hitam. Aura es yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju pihak lain seperti naga es. Pria berbaju hitam tidak bisa mengelak dan hanya bisa berbalik untuk menghadapinya. Dia melambaikan parang di tangannya dan memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan. Itu seperti cahaya bulan, dengan cepat menebas ke arah pihak lain. Bilahnya menebas keras Trates biru. Suara nyaring terdengar dan seluruh dunia bergetar. Namun, Trates ini adalah jiwa bela diri Lin Suan. Itu sangat kuat dan langsung mengirim si pembunuh terbang hitam. Di saat yang sama, aura es yang tak ada habisnya dengan cepat memasuki tubuh si pembunuh dan membombardirnya terus-menerus. Pembunuh berwajah hitam itu berubah drastis. Dalam sekejap, parang di tangan dan seluruh lengannya terkikis oleh aura sedingin es. Lapisan es tebal terbentuk, seolah-olah akan membekukan seluruh tubuhnya. Dengan teriakan pelan, pancaran pedang tak berujung keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menahan aura sedingin es. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur dan lari ke kejauhan. Tidak ada jalan lain, Lin Suan terlalu kuat, serangan semacam itu sangat mengerikan. Dia tidak memiliki peluang untuk menang jika menghadapinya secara langsung. Terlebih lagi, sebagai seorang pembunuh, dia lebih baik dalam bergerak dalam kegelapan dan membunuh dengan satu pukulan. Jadi, karena mereka tidak dapat membunuh Lin Suan kali ini, mereka tidak berencana untuk menyerang lagi. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk segera melarikan diri. 1036 Namun, ketika semua orang mengira pembunuhan telah berakhir, ada perubahan lain di langit. Empat pembunuh tiba-tiba muncul dari empat arah berbeda dan dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Masing-masing memegang pedang panjang yang melengkung seperti bulan sabit. Mereka dengan cepat mematikan lampu dingin, sepenuhnya menutup rute pelarian Lin Suan. Empat pembunuh berpakaian hitam muncul dari empat arah berbeda dan bergegas menuju Lin Suan, sepenuhnya menutup rute pelarian Lin Suan. Keempat orang ini sangat kuat, tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari pembunuh berpakaian hitam sebelumnya. Saat itu, pembunuh berpakaian hitam itu hampir membunuh Lin Suan, jadi orang bisa melihat betapa menakutkannya dia. Dengan empat pembunuh dengan level yang sama menyerang pada saat yang sama, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan yang mulia surga kelima akan terbunuh dalam sekejap. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka awalnya mengira masalah ini sudah selesai, namun mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu mengejutkan. Jelas bahwa organisasi pengejaran kehidupan bertekad untuk membunuh Lin Suan. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimkan begitu banyak ahli. Tidak ada ketegangan dalam situasi ini. Tidak peduli siapa yang dihadapi keempat pembunuh tak tertandingi itu, mereka pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, menurut pendapat semua orang, Lin Suan pasti sudah mati kali ini. Tidak ada peluang baginya untuk melarikan diri. Namun, Lin Suan tidak menunjukkan banyak kepanikan. Sebaliknya, seringai muncul di sudut mulutnya. Ini karena dia telah diperingatkan oleh Zero dan sudah bersiap untuk serangan ini. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan kemunculan keempat pembunuh tersebut secara tiba-tiba. Seni rahasia umur panjang di tubuhnya dengan cepat beredar. Dia dengan panik menyerap energi spiritual di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sarung tangan teratai merah dan memakainya di tangannya. Menghadapi empat pembunuh tak tertandingi, dia memiliki dua kartu untuk ditangani. Salah satunya adalah jiwa pedang naga besar dan yang lainnya adalah sarung tangan teratai merah. Namun, dia tidak ingin memperlihatkan jiwa pedang naga besar di depan semua orang untuk saat ini, jadi dia mengeluarkan sarung tangan teratai merah. Alasan lainnya adalah meskipun sarung tangan teratai merah mengonsumsi banyak energi spiritual, itu masih lebih baik daripada jiwa pedang naga besar. Selain itu, ia hanya mengonsumsi energi spiritual, tidak seperti jiwa pedang naga besar yang mengonsumsi energi spiritual dan kekuatan jiwa. Selain itu, Lin Suan percaya bahwa sarung tangan teratai merah dapat menyelesaikan masalah di depannya. Sarung tangan merah cerah menutupi tinjunya. Lin Suan dengan dingin mendengus dan dengan cepat meninju. Ukulan ini ditujukan pada seorang pembunuh di depannya. Ledakan. Bayangan tinju merah yang menakutkan muncul seperti binatang buas berwarna merah. Sangat menakutkan. Pembunuh di depan tidak bisa mengelak sama sekali. Dalam sekejap, dia terkena bayangan tinju merah. Kemudian, tubuhnya pecah dan berubah menjadi kabut berdarah. Dari pukulan hingga ledakan pembunuh berpakaian hitam, seluruh proses terjadi dalam sekejap. Serangannya begitu mengerikan hingga mengejutkan para pembunuh. Bahkan para pembunuh di tiga arah lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka target mereka begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh rekan mereka dalam sekali jalan. Namun, ketiganya tidak berhenti. Sebaliknya, mereka menyerang Lin Suan dengan kecepatan lebih cepat. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan bisa membunuh mereka bertiga secara bersamaan. Lin Lin Slin apakah Lin? Selama satu Lin Suan, dengan begitu, misi mereka akan selesai. Oleh karena itu, mereka bertiga berteriak dengan dingin dan mempercepat lagi. Ketiga pedang bulan Purnama menari di udara, dan cahaya mengerikan dari pedang itu menyebar ke segala arah. Meskipun mereka melihat rekan mereka mati dengan mata kepala sendiri, hal itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Tiga serangan itu masih ditujukan pada titik vital Lin Suan. Harus dikatakan bahwa ketiga pembunuh itu sangat kuat. Jelas sekali betapa menakutkannya organisasi pengejar kehidupan. Tidak heran jika ekspresi semua orang berubah ketika mendengar nama itu. Lin Suan mendengus dingin ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari tiga pembunuh lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa menggunakan bayangan tinju teratai merah sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, dia harus membunuh mereka dalam satu pukulan. Kalau tidak, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Namun, dalam keadaan normal, mustahil untuk membunuh tiga pembunuh yang tiada taranya. Bahkan jika dia memiliki sarung tangan teratai merah, dia harus menggunakannya tiga kali. Belum lagi apakah Lin Suan bisa menggunakannya tiga kali, masalah waktu tidak dapat diselesaikan. Ketiga pembunuh itu terlalu cepat, dia mungkin hanya memiliki kesempatan untuk melontarkan satu pukulan. Namun, Lin Suan tidak khawatir. Sebaliknya, dia tersenyum dingin. Itu karena sarung tangan teratai merah bukanlah satu-satunya kartu asnya. Mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya, Lin Suan dengan cepat menggunakan blood shadow doppelganger dari Blood Sword Inheritance. Dia menggunakan semua ki dan darah di tubuhnya untuk menciptakan doppelganger yang identik. Kemudian, dia menggunakan teknik pengubahan surga dan dengan cepat bersembunyi di kehampaan. Lin Suan menggunakan dua teknik pamungkas pada saat yang sama, menyebabkan dia menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Kembarannya tetap di tempatnya, bertindak sebagai umpan. Lin Suan sangat percaya diri. Baik doppelganger bayangan darah maupun teknik pengubahan surga sangatlah misterius. Dia yakin para pembunuh tidak akan bisa menemukan mereka. Seperti yang diharapkan, ketiga pembunuh itu tidak melihat sesuatu yang aneh. Sebaliknya, mereka terus bergegas dengan cepat. Ketiganya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di samping si doppelganger. Kemudian, ketiga pedang itu menebas dengan cepat. Salah satu pedang diarahkan ke dada Lin Suan, satu lagi ke tenggorokannya, dan yang ketiga ke kepalanya. Ketiga pedang itu ditujukan pada titik vital Lin Suan. Mereka ingin membunuhnya dalam satu pukulan. Engah. Pedang itu menembus tubuhnya. Darah berceceran dan bau darah dengan cepat memenuhi udara. Melihat darahnya, ketiga pembunuh berbaju hitam itu tersenyum kejam. Orang-orang di bawah terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan tidak menghindar dan masih terbunuh. Mata murong King Su berkedip. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia jelas merasa lega. Shen Yulong dan guru prasasti alkimia kelas 6 tersenyum kejam. Kematian Lin Suan bermanfaat bagi mereka. Selain itu, ancaman yang diberikan Lin Suan kepada mereka saat dia masih hidup terlalu besar, menyebabkan mereka menjadi sangat ketakutan. Sekarang Lin Suan dibunuh oleh para pembunuh dari organisasi pengejar kehidupan, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Di sisi lain, murong King Chen berteriak saat ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya melambat saat dia mencoba untuk bergegas juga. Kali ini, naga merah bereaksi dengan cepat. Dia menghentikannya dan dengan cepat berkata, gadis kecil, jangan khawatir. Itu tiruan. Mendengar penjelasan naga merah, murong King Cheng merasa lega. Namun, mata indahnya masih tertuju ke langit. Di langit, klon itu terbelah dengan cepat dan darah berceceran di mana-mana. Tiga pembunuh berbaju hitam berdiri di depan klon dan melihat pemandangan itu tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, kekosongan di atas mereka tiba-tiba berfluktuasi. Sesosok muncul di atas mereka dan dengan cepat meninju. Apa? Lin Suan? Bukankah dia sudah mati? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan masih hidup dan muncul di atas tiga pembunuh berbaju hitam. Tetapi jika Lin Suan masih hidup, siapa yang mati? Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat memahaminya karena langit dipenuhi darah. Semua orang tidak mengerti, tapi ekspresi ketiga pembunuh itu berubah drastis. 1037 Sial, itu tiruan. Ayo pergi. Salah satu dari mereka berteriak dan berbalik dengan cepat. Dua lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka lari ke kejauhan. Kamu ingin pergi? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Karena kamu berani membunuhku, kalian semua boleh tinggal di sini. Lin Suan mencibir, dan kemudian bayangan tinju teratai merah yang menakutkan dengan cepat jatuh. Ledakan. Langit dipenuhi cahaya merah, dan kekuatan mengerikan melonjak, menembus kehampaan. Langit bagaikan ombak yang terus bergetar. Ketiga pembunuh itu pada akhirnya tidak dapat melarikan diri, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah karena pukulan tersebut. Setelah membunuh tiga pembunuh, Lin Suan telah benar-benar menerobos situasi kematian. Dia berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling dengan dingin. Pada saat yang sama, terate es muncul di atas kepalanya dan dengan cepat menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk memulihkan kekuatan fisiknya yang habis. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Mau bagaimana lagi, itu terlalu mengejutkan. Empat ahli teratas telah menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka untuk membunuh Lin Suan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Lin Suan dalam sekejap mata. Bahkan ahli alam terhormat surga kelima tidak bisa melakukan ini, tapi Lin Suan melakukannya. Bagaimanapun, Lin Suan hanya berada di alam surga keempat dari Yang Mulia, tetapi dia mengandalkan metode yang kuat dan kartu truf untuk membunuh empat pembunuh tak tertandingi. Ini tidak lagi bisa dikatakan mengejutkan. Ini bisa disebut keajaiban. Setelah berurusan dengan empat pembunuh, Lin Suan berdiri di kehampaan. Jiwa bela diri terata es di atas kepalanya berputar dengan cepat, menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk memulihkan kekuatan fisiknya yang kelelahan. Dia tidak ceroboh. Sebaliknya, ekspresinya serius karena pertarungan belum berakhir. Dia telah membunuh lima pembunuh yang datang untuk membunuhnya, tapi masih ada satu pembunuh yang tersisa. Itu adalah pembunuh wanita berpakaian hitam yang hampir menusuk jantungnya. Pada saat ini, pembunuh wanita itu terjebak oleh formasi yang dibuat oleh naga merah dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Namun, sepertinya formasi tersebut tidak akan mampu menjebaknya lama-lama. Dia mungkin akan segera keluar. Namun, periode waktu ini cukup bagi Lin Suan untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Pembunuh wanita berpakaian hitam secara alami mengetahui apa yang terjadi di dunia luar, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Sambil berteriak, dia melambaikan pedang di tangannya dan dengan cepat mematikan cahaya pedang. Saber Ki sangat mengejutkan. Ia merobek langit dan menebas ke depan dengan cepat. Dia tidak menahan diri kali ini. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk hidupnya. Lin Suan telah membunuh temannya, jadi dia pasti akan mengambil tindakan padanya di saat berikutnya. Kali ini, mereka salah menilai kekuatan target dan menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengirimkan berita itu kembali. Di langit, Saber Radians yang mengerikan menebas susunan itu dan merobeknya. Melihat adegan ini, wajah pembunuh wanita berpakaian hitam itu bersinar. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung keluar. Kami akhirnya berhasil menyingkirkan formasi sialan ini. Pembunuh wanita itu berbalik dan menatap ke arah naga merah dengan mata dingin. Ular merah keji ini tidak terlalu kuat, tapi metodenya sangat aneh. Terutama formasi yang telah disiapkannya, ternyata mampu menjebaknya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa teknik gerakannya sangat aneh. Ia tidak takut akan hukuman atau formasi ilusi apapun. Namun, teknik gerakan ini tidak efektif di hadapan lawannya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia takut dia tidak akan mampu keluar dari formasi. Namun, sebelum dia bisa mengatur nafas, dia disambut oleh Sabre Radians yang menakjubkan. Sabre Ki seperti pelangi, itu mengguncang kehampaan dan dengan cepat menebas ke arahnya. Sabre Radians yang mengerikan menyebar ke bawah dan langsung mengoyak tanah. Sebuah gunung terbelah menjadi dua. Merasakan Sabre Ki yang mengejutkan ini, wajah pembunuh wanita berpakaian hitam itu berubah drastis. Dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya dan melewati kehampaan seperti ikan. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang di tangannya dan menebaskan Sabre Radians dalam bentuk setengah bulan untuk menahan Sabre Radians. Suara tabrakan hebat terdengar. Percikan terbang ke segala arah seolah-olah dua gunung logam besar bertabrakan. Benar-benar membuat gendang telinga orang di sekitarnya bergetar dan darah menetes dari sudut mulutnya. Serangan ini terlalu mengerikan. Bahkan dampaknya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Setelah serangan itu, pembunuh wanita berpakaian hitam itu berteriak. Dia dikirim terbang oleh Sabre Ki yang tajam. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, di saat berikutnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Dengan bantuan kekuatan yang menakutkan ini, dia menggunakan teknik gerakan yang sangat aneh dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Tampaknya tujuannya sangat jelas. Dia tidak ingin bertarung dengan Lin Suan. Sebaliknya, dia ingin segera pergi. Namun, Lin Suan jelas sangat marah. Dia tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Teratai es di bawah kakinya berputar. Garis-garis Ki yang sedingin es melonjak dan dengan cepat menyatu ke dalam kehampaan. Kemudian, es yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbentuk di kehampaan di kejauhan, mencegat pembunuh wanita berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan ilusori demonic steps dan thunderstorm wings di punggungnya untuk mengejarnya dengan cepat. Kekosongan itu bergetar. Es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara seperti gigi binatang buas. Mereka sangat tajam dan menusuk ke arah pembunuh wanita. Es ini sangat menakutkan. Jumlahnya sangat banyak hingga memenuhi seluruh langit. Namun, tubuh pembunuh wanita berpakaian hitam itu berkibar seperti hantu. Dia berkedip cepat dan menghindari es satu demi satu. Kemudian, tubuhnya berangsur-angsur memudar seolah-olah dia akan menghilang di antara langit dan bumi. Semua orang tercengang, bahkan Shen Yulong dan Murong Kingsu tampak berwibawa. Ini karena teknik pergerakan lawan terlalu aneh. Kecepatannya tidak hanya sangat cepat, tetapi juga tidak terduga. Setiap saat, dia nyaris bisa menghindari serangan itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan teknik gerakan biasa. Rumor mengatakan bahwa alasan mengapa organisasi pengejar kehidupan begitu menakutkan bukan hanya karena metode pembunuhan mereka yang tegas, tetapi juga karena mereka tampaknya telah menguasai teknik gerakan yang sangat kuat. Teknik gerakan itu memungkinkan mereka untuk tidak takut dikepung, formasi, dan sebagainya. Ini meningkatkan peluang mereka untuk melarikan diri dan sangat meningkatkan peluang mereka untuk dibunuh. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Sekarang sepertinya rumor itu benar. Teknik gerakan ini mungkin adalah seni bela diri tingkat bumi. Murong Kingsu menghela nafas. Mungkin hanya teknik pergerakan tingkat bumi yang bisa mencapai efek ini. Lin Xuan juga tampak bermartabat karena dia menyadari bahwa teknik gerakan lawan pasti tidak lebih lemah dari ilusori demonic phantom steps. Itu jelas merupakan teknik pergerakan tingkat bumi. Untungnya, dia juga memiliki teknik pergerakan tingkat bumi dan bantuan Tempes Wings, yang memungkinkan kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengejar pembunuh wanita berpakaian hitam itu. Dengan mendengus dingin, Lin Xuan membuka kelima jarinya dan meraih ke depan. Konsep angin menyatu dengan es dan dengan cepat menyerang, menghancurkan seluruh kehampaan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang panjangnya dan mendesak jiwa pedang naga besar untuk membentuk pedang Ki yang tidak bisa dihancurkan yang dengan cepat menebas ke depan. Kali ini, Lin Xuan menggunakan pedang musim semi. Cahaya pedang itu seperti hujan musim semi yang terus-menerus, menutupi seluruh kehampaan. Biarpun teknik gerakan lawannya aneh, mustahil baginya untuk mengabaikan serangan ini. Benar saja, di bawah serangan hirup pikuk Lin Xuan, pembunuh wanita berpakaian hitam itu dipaksa keluar dari tubuhnya dan terpaksa mundur. Di depan Lin Xuan, teknik gerakan yang dia banggakan tidak efektif. Hal ini membuatnya menjadi pucat karena ketakutan dan panik. 1038 Metode lawannya terlalu menakutkan, terutama es dan pedang Ki. Bukan hanya es yang mengerikan yang menghalanginya, namun Ki yang dingin juga membekukan tubuhnya, menyebabkan teknik gerakannya menjadi jauh lebih lambat dari biasanya. Pedang Ki bahkan lebih mengerikan lagi. Setiap serangan dapat membelah gunung, membelah sungai, dan menghancurkan kehampaan. Dia tidak berani menolak sama sekali. Itu karena dia tahu bahwa selama dia dipukul, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pedang Ki di langit menembus awan, dan seluruh langit dipenuhi gelombang cahaya pedang. Pembunuh wanita berpakaian hitam itu seperti perahu hitam, melewati cahaya pedang yang memenuhi langit. Dia terancam terbalik kapan saja. Di sisi lain, Lin Xuan sangat kuat. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan pedang Ki mengelilingi tubuhnya. Dia terus mengayunkan Lone Star Sword di tangannya, dan garis-garis pedang Ki yang mengejutkan menyapu ke segala arah. Dia mengandalkan kekuatan serangannya yang kuat untuk sepenuhnya menekan pembunuh wanita berpakaian hitam itu. Jika bukan karena teknik gerakan dan kecepatannya yang aneh, pertarungannya pasti sudah lama berakhir. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, Lin Xuan yakin dia bisa membunuhnya. Dia melambaikan pedang Lone Star di tangannya lagi, dan pedang Ki yang memenuhi langit terjalin membentuk jaring pedang kuat yang menyelimuti pembunuh wanita berpakaian hitam. Kali ini, pembunuh wanita berpakaian hitam itu akhirnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia menjerit pelan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang tajam. Dia seperti pedang tak tertandingi yang menyatu dengan parang di tangannya, dan dia dengan cepat menebasnya. Tebasan yang menakjubkan itu sangat menakutkan, dan itu cukup untuk membunuh yang mulia surga kelima. Namun, di hadapan jaring pedang Lin Xuan yang kuat, semuanya sia-sia. Keduanya bertabrakan, dan seluruh kehampaan bersiul. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berceceran, dan itu adalah pemandangan yang menakutkan. Namun, pedang Ki Lin Xuan terlalu tajam. Masing-masing berisi kekuatan jiwa pedang naga, dan sangat tajam. Jaring pedang yang dibentuk oleh pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang surgawi yang secara langsung menghancurkan cahaya pedang. Ledakan. Dalam sekejap, pembunuh wanita berpakaian hitam itu terluka parah, dan dia terlempar sambil muntah darah. Parang di tangannya juga hancur berkeping-keping dan berserakan di kehampaan. Tangan penangkap naga. Rambut hitam Lin Xuan berkibar tertiup angin, dan dia mengulurkan telapak tangannya seperti vingot. Energi spiritual melonjak, membentuk dua hantu naga sejati yang meraum dengan ganas. Dalam sekejap, telapak tangan naga asli mengikat tubuh pembunuh wanita berpakaian hitam itu seperti rantai dari neraka, menjebaknya dengan kuat. Di sisi lain, Lin Xuan melangkah ke udara seperti bintang jatuh dan dengan cepat tiba di depan lawannya. Roh bela diri terata es berputar dan membentuk ki es yang tak terhitung jumlahnya yang dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh si pembunuh. Itu membekukan ki spiritualnya dan mencegahnya meledak. Kemudian, jiwanya beredar dengan liar. Seperti tangan yang tak terlihat, ia dengan cepat meraih kepala pihak lain, berniat mencari jiwanya dengan paksa. Lin Xuan tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia bertanya, pihak lain pasti tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Daripada membuang-buang waktu, dia mungkin mencarinya sendiri. Pencarian jiwa adalah metode yang agak kejam, dan mereka yang melakukan pencarian jiwa biasanya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Di sisi lain, jika kekuatan jiwa pemburu rubah lebih lemah dari pihak lain, kemungkinan besar dia akan mendapat serangan balik dan nyawanya dalam bahaya. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak akan menggunakan metode seperti itu kecuali mereka sangat percaya diri, atau jika perbedaan kekuatan jiwa antara kedua pihak terlalu besar, maka mereka akan menggunakan metode seperti itu. Kekuatan jiwa Lin Xuan menantang surga, sebanding dengan alkemis kelas 7. Dia yakin kekuatan jiwanya lebih unggul dari lawannya. Pihak lain telah mencoba mengambil nyawanya beberapa kali, yang membuatnya sangat marah. Oleh karena itu, dia menggunakan metode pencarian jiwa. Kekuatan jiwa yang menakutkan memasuki pikiran pihak lain dan dengan cepat mencari. Tiba-tiba, si pembunuh menunjukkan ekspresi ganas dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Lin Xuan tanpa ekspresi saat dia terus menggunakan kekuatan jiwanya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Storm wings di punggungnya mengepak dengan cepat, dan rune aneh yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung terbang ke kejauhan. Tubuh si pembunuh berkembang dengan cahaya dan meledak lagi. Gemuruh. Seluruh kekosongan bergetar, dan lubang hitam besar dengan cepat muncul. Warnanya gelap gulita dan menakutkan, dan segala sesuatu di sekitarnya hancur total. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Lin Xuan, di sisi lain, memandang ke depan dengan ekspresi suram. Kali ini, dia telah menyegelki spiritual pihak lain sehingga dia tidak bisa meledak. Namun, dia tidak menyangka ada segel khusus di pikiran pihak lain yang menyegelki spiritualnya. Namun, ketika Lin Xuan menggunakan kekerasan untuk membantu pencarian, dia memicu pembatasan dan menyebabkannya hancur sendiri. Dia tahu bahwa ini adalah metode ampuh yang dibuat oleh organisasi pihak lain. Tujuannya adalah untuk mencegah orang mencari jati diri dan mengungkap rahasia organisasi. Namun, semua ini membuat ekspresi Lin Xuan semakin suram. Tindakan pihak lain sangat tegas dan kejam, dan sangat teliti. Mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Ini jelas merupakan lawan yang menakutkan. Selain itu, pihak lain berspesialisasi dalam pembunuhan dan bersembunyi di kegelapan, sehingga mustahil baginya untuk menemukannya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Dapat dikatakan bahwa ini menyebabkan banyak masalah bagi Lin Xuan. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Mereka melihat ke langit dan benar-benar tercengang. Pembunuh wanita ini jelas merupakan pemimpin operasi pembunuhan ini. Terlepas dari apakah itu kekuatan tempur atau teknik gerakannya, dia jauh lebih unggul dari yang lain. Meski begitu, dia masih ditangkap oleh Lin Xuan dan meledak, bahkan tidak meninggalkan satu tulang pun. Enam pembunuh tak tertandingi telah menggunakan kesempatan terbaik untuk membentuk pukulan mematikan yang terkuat. Namun, mereka gagal. Mereka tidak hanya gagal membunuh Lin Xuan, tetapi mereka semua terbunuh. Ini mungkin sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus tahu bahwa Lin Xuan bukanlah ahli yang tiada tarannya di surga ke-8 dari alam yang mulia. Kultivasinya hanya berada di surga ke-4 dari alam yang mulia. Terlebih lagi, dalam pertarungan sengit dengan Liu Yol, dia telah menggunakan semua kartu trufnya dan menghabiskan banyak energi. Dapat dikatakan bahwa dia berada pada saat terlemahnya. Meski begitu, dia tetap membunuh enam pembunuh tak tertandingi. Tidak ada yang pernah mendengar kekuatan tempur yang menantang surga. Apakah dia benar-benar hanya berada di surga ke-4 dari alam yang mulia? Kenapa aku merasa dia adalah iblis tua yang tiada tarannya? Banyak orang memandang Lin Xuan, hati mereka bergetar. Murong King Su terkejut. Pada saat ini, dia telah mencantumkan Lin Xuan sebagai target paling berbahaya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti tidak akan memprovokasi dia di masa depan. Adapun Shen Yulong dan alkemis kelas 6, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Awalnya, mereka sombong, berpikir bahwa Lin Xuan telah tamat dan pasti akan dibunuh oleh pembunuh yang mengejar. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir lagi. Namun, hasilnya di luar ekspektasi mereka. Lin Xuan tidak hanya tidak mati, dia bahkan membunuh ke-6 ahli yang tiada tarannya, menyelesaikan pembalikan situasi yang mustahil. Semua ini benar-benar membuat mereka tercengang. Apalagi hubungan kedua belah pihak membuat wajah mereka semakin muram. Ini jelas merupakan musuh terbesar mereka. Di kejauhan, tembakan-tembakan besar juga mengejutkan. Mereka awalnya mengira Lin Xuan berada pada level yang sama dengan mereka karena status istimewanya. Namun, setelah melihat pertempuran ini, pikiran mereka benar-benar terbalik. Kekuatan ini, kekuatan tempur ini, dia pasti berada di puncak generasi muda. Selain itu, dengan dukungan Akademi Beladiri Abadi, pencapaian Lin Xuan di masa depan tidak akan lebih lemah dari pencapaian Pangeran Ling Feng. Di masa depan, yang mulia lainnya akan muncul di alam darah. Tentu saja, premis dari semua ini adalah Lin Xuan bisa bertahan. 1039 Lin Xuan telah membunuh Liu Yol dan menyinggung keluarga Ryu. Dia juga membuat marah Pangeran Ling Feng. Mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Tidak hanya itu, ada juga organisasi pembunuh kuat yang mengejarnya. Lin Xuan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Semua orang memandang sosok muda di langit dengan ekspresi rumit. Mata Lin Xuan menjadi gelap saat dia berpikir keras. Di langit, Lin Xuan mengerutkan kening dan berpikir keras. Pada akhirnya, siapa sebenarnya yang mengundang organisasi pembunuh mengerikan seperti Zui Ming untuk membunuhnya? Dia sangat bingung. Dia menduga itu adalah seseorang dari Lelang Vientin, tapi dia tidak punya bukti. Namun, apakah itu Lelang Vientin atau bukan? Setelah pertempuran ini, dia dan Pangeran Ling Feng menjadi musuh. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya bisa menyerahkan masalah ini pada Yu Fei. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sehingga pihak lain tidak berani bergerak. Hari ini, dia telah membunuh seorang pembunuh peringkat 6. Meski terkesan mengejutkan, hanya dia yang tahu betapa berbahayanya itu. Jika bukan karena peringatan Zero, dia tidak akan mengetahui tentang para pembunuh sebelumnya, apalagi menghindari serangan fatal mereka. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Lin Xuan bahkan lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, hal terpenting saat ini adalah pulih dari cederanya. Siapa yang tahu kalau ada pembunuh lain di dekatnya? Untungnya, Lin Xuan masih memiliki Zero sebagai kartu asnya. Selain dia, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk melawan pihak lain. Dengan peringatan Zero, nyawa Lin Xuan tidak dalam bahaya untuk saat ini. Namun, dia bersumpah suatu hari nanti, dia akan menemukan dalang di balik ini dan membunuhnya. Itu termasuk organisasi pembunuh ini. Siapapun yang mencoba membunuhnya harus membayar harganya dengan darah. Dengan lambayan tangannya, Lin Xuan memanggil Ice Lotus Marsial Soul miliknya. Dia kemudian duduk bersila di atasnya dan dengan cepat mengedarkan nyanyian keabadian. Dia menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan energi spiritual yang dikonsumsi. Pertempuran ini sangatlah sulit. Pertama, dia melawan Liu Yol dan menggunakan semua kartu asnya. Kemudian, dia menghadapi seorang pembunuh yang tiada tarannya dan hampir kehilangan nyawanya. Dapat dikatakan bahwa setiap saat sangatlah mendebarkan, dan kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian. Namun, meskipun pertempurannya sengit, Lin Xuan juga mendapat banyak manfaat darinya. Bertarung dengan para ahli top ini telah meningkatkan pengalaman bertempurnya sekali lagi, dan pemahamannya tentang langkah iblis ilusi telah semakin dalam pada tingkat yang lebih tinggi. Teknik gerakan hantu pihak lain telah memberinya pencerahan tanpa akhir. Setelah ini, teknik gerakannya akan mampu mencapai level berikutnya. Dengan cepat mengedarkan seni panjang umur, Lin Xuan menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya. Cedera dan kekuatannya telah pulih sekitar 70 hingga 80 persen, dan kekuatan tempurnya telah pulih kembali. Lin Xuan harus mempertahankan kekuatan bertarung yang kuat untuk menghadapi segala macam situasi yang tiba-tiba. Pihak lain adalah organisasi pembunuh yang menakutkan. Mereka mungkin datang untuk membunuhnya kapan saja. Lin Xuan perlahan menghembuskan udara keruh dan membuka matanya. Tatapannya setajam pedang, menembus kehampaan. Merasakan tatapan itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan ketakutan muncul di hati mereka. Setelah menyaksikan cara Lin Xuan, mereka kagum pada Lin Xuan dan tidak berani mengejeknya seperti sebelumnya. Sekarang, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan murid keluarga Sen menjadi diam. Mereka memandang Lin Xuan dengan sedikit ketakutan yang mendalam. Melihat Lin Xuan telah pulih, leluhur Qi Yue dan yang lainnya juga berjalan maju. Teman kecil Lin, kamu memiliki kemampuan yang hebat. Kamu sendiri yang membunuh enam pembunuh tak tertandingi. Kekuatan ini sungguh mengesankan. Saya khawatir tidak banyak generasi muda yang bisa mengalahkan Anda. Senior, kamu terlalu sopan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Di hadapan mereka, dia tidak akan menunjukkan sikap sombong. Melihat Lin Xuan tidak sombong, leluhur Qi Yue dan yang lainnya sedikit mengangguk. Namun, mereka tetap mengingatkannya. Namun, dia harus berhati-hati terhadap organisasi pengejaran kehidupan. Bagaimanapun, mereka adalah organisasi pembunuh yang sangat menakutkan dan terkenal di Bloodfield. Dia harus berhati-hati. Lin Xuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Selanjutnya, leluhur Qi Yue dan yang lainnya mengundang Lin Xuan kembali ke kota Bulan Sabit Merah. Karena pesta ulang tahun belum berakhir, Lin Xuan tidak bisa menolak. Dia mengikuti leluhur Qi Yue dan yang lainnya kembali. Malam tiba, langit sangat gelap, dan banyak sekali bintang berkelap-kelip di langit. Di kejauhan, ribuan binatang mengaum di pegunungan. Suaranya sangat menakutkan. Namun, kota Bulan Sabit Merah terang-benderang dengan nyanyian dan tarian. Itu adalah pemandangan yang hidup. Lin Xuan minum beberapa cangkir anggur bersama sekelompok tokoh penting di aula. Kemudian, dia menemukan alasan untuk keluar. Pihak lain semuanya adalah penatua. Dia tidak mengatakan apapun di sana. Dia mungkin keluar dan makan sepuasnya. Toh tugas mengundang mereka sudah selesai. Namun, ketika seniman bela diri generasi muda melihat Lin Xuan keluar dari aula, mereka tercengang. Lalu, seluruh tempat menjadi sunyi. Bahkan suaranya jauh lebih lembut. Meskipun Lin Xuan memiliki senyuman di wajahnya dan tampak tidak berbahaya, ketika mereka memikirkan pertempuran di siang hari, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Oleh karena itu, ketika mereka menghadapi Lin Xuan, mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Pada saat ini, para murid kota Bulan Sabit Merah menundukkan kepala mereka seperti anak kucing yang jinak. Mereka tidak lagi berani menimbulkan masalah bagi Lin Xuan. Melihat ini, Lin Xuan menyentuh hidungnya tanpa daya. Tampaknya pertempuran siang hari benar-benar membuat takut orang-orang ini. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berjalan dengan tenang ke sisi murong kinceng. Murong kinceng tersenyum tipis. Tatapannya seperti tangan lembut yang membelai pipinya. Dia meringkup di sisi Lin Xuan. Keduanya berbicara tanpa henti. Naga merah dan monyet putri salju sedang makan dan minum seperti orang gila. Mereka sangat senang. Kerumunan di sekitarnya memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat melihat pemandangan ini. Perjamuan tidak berakhir sampai larut malam. Semua orang mabuk, dan mereka semua pergi satu demi satu. Pada hari kedua, Lin Xuan tinggal bersama murong kinceng selama satu hari lagi. Dia tidak pergi sampai hari ketiga. Murong kinceng tidak mengikutinya kembali. Sebaliknya, dia tinggal di Crimson Crescent City. Sepertinya ada hal lain yang harus dia lakukan. Lin Xuan melanjutkan perjalanannya sendirian. Dia tidak kembali ke akademi. Sebaliknya, dia terbang langsung ke Windy City. Setelah beberapa hari ini, bahan-bahan yang dia butuhkan seharusnya sudah terkumpul. Dia harus bergegas dan membiarkan Naga Merah menyiapkan susunan terkuat untuk mempertahankan seluruh pelelangan. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu selama pelelangan, itu akan sangat merepotkan. Jika hal itu terjadi, maka pelelangan tidak dapat dilanjutkan di kemudian hari. Lelang bela diri abadi didukung oleh Shen Mucho Lege. Orang normal tidak akan berani menimbulkan masalah. Namun, dengan kekuatan pangeran Ling Feng, hal itu belum bisa dipastikan. Terutama orang-orang dari Lelang Vientin. Mereka pasti akan kembali menimbulkan masalah. Terlebih lagi, orang-orang dari pemburu kehidupan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Selain itu, keluarga Ryu yang kuat adalah kekuatan yang sangat kuat. Dia harus berhati-hati. 1040 Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa ketika pelelangan diadakan untuk pertama kalinya, dia harus melamar beberapa tetua yang berkuasa dari sekolah untuk mengawasinya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menimbulkan masalah di pelelangan. Jika seseorang berani membuat masalah di pelelangannya, dia tidak akan keberatan memberitahu mereka arti penyesalan. Bahkan anak buah pangeran Ling Feng pun tidak terkecuali. Setelah beberapa hari, Lin Suan kembali ke kota Windy. Windy City sibuk dengan aktivitas. Setiap keluarga sibuk membangun Sen Mucol Legge. Di bawah operasi yang efisien seperti itu, lelang bela diri abadi dibangun dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekarang, lebih dari separuhnya telah selesai, dan hanya tersisa dekorasi akhir. Adapun materi yang diminta Lin Suan, Wang Li juga telah selesai mengumpulkannya. Dengan kata lain, sudah waktunya untuk menuliskan susunan prasasti. Lin Suan memberi naga merah tugas untuk menuliskan susunan dan menginstruksikannya untuk menuliskan susunan pertahanan terbaik. Adapun dia, dia datang ke pavilion yang tenang dan bersiap untuk mengatur perolehannya kali ini. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, dia mendapatkan banyak pengalaman dan inspirasi. Oleh karena itu, dia perlu mengasingkan diri agar cepat menyerap dan memahami hal-hal tersebut. Jiwa Lin Suan berputar, terus-menerus mensimulasikan dan menyimpulkan, memperkuat dan menyempurnakan teknik gerakannya. Dia ingin mencapai level selanjutnya. Pengasingan ini berlangsung selama tiga hari. Lin Suan telah melakukan simulasi dalam pikirannya. Akhirnya, dia bisa melakukan simulasi. Teknik gerakan kelas bumi miliknya, ilusori Demon Steps, telah mencapai level baru dan mencapai ranah yang benar-benar baru. Sambil tersenyum, Lin Suan menghela nafas lega. Lalu, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Ini adalah cincin penyimpanan biru baru. Ada pola berongga indah yang diukir di atasnya. Seluruh cincin memancarkan cahaya lembut seperti bintang. Cincin penyimpanan ini dulunya adalah cincin penyimpanan Liu Yol. Setelah Lin Suan membunuh Liu Yol, dia langsung mengambil cincin penyimpanan. Menurut spekulasi dia, pasti ada sesuatu yang bagus di dalam cincin penyimpanan ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya dan menyelidikinya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah busur berbentuk bulan sabit. Warnanya hitam pekat dan memancarkan aura buas. Sambil berpikir, Lin Suan membuka telapak tangannya dan mengambil busur hitam ke tangannya. Busur hitam ini adalah busur naga hitam. Saat itu, Liu Yol telah menggunakan busur naga hitam ini untuk melawan Lin Suan hingga terhenti. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Lone Star Swat. Dikabarkan bahwa busur naga banjir hitam dibuat dari naga banjir sungguhan. Bisa dikatakan sangat ganas. Saat itu, penilaian semua orang terhadap busur naga banjir hitam adalah bahwa busur itu sama sekali tidak kalah dengan artefak setengah bumi. Melihatnya sekarang, itu memang benar. Lin Suan dengan lembut menggosok busur naga hitam dengan jarinya dan menganggup puas. Dari segi kekuatan, busur Wim hitam tidak kalah dengan pedang Lone Star miliknya. Terlebih lagi, busur Wim hitam dibuat dari Wim sungguhan, dan membawa aura mengerikan yang mengerikan, menyebabkan harta karun ini menjadi senjata pemusnah masal yang sesungguhnya. Namun, busur Wim hitam sudah dipesan oleh naga merah. Kru Zilong mengatakan bahwa itu adalah hadiahnya karena telah mengukir susunan pertahanan. Mengenai hal ini, Lin Suan sangat murah hati dan langsung mengangguk setuju. Selama susunannya terukir, busur Wim hitam akan menjadi milik naga merah. Meskipun busur Wim hitam bagus, itu bukanlah harta karun di tangannya. Entah itu Lone Star Swat atau Red Lotus Glow Face, keduanya tidak kalah dengan Black Wim bow. Oleh karena itu, benda ini tidak akan banyak berguna di tangannya. Akan lebih baik jika memberikannya pada naga merah. Mengesampingkan busur Wim hitam, Lin Suan menjadi bersemangat lagi. Kali ini, dia dengan cepat mencari sesuatu. Hari itu, alasan mengapa Liu Yol bisa terlibat dalam pertarungan sengit dengannya adalah karena dia memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Kartu truf yang paling mengejutkan adalah Mantra Sembilan Revolusi Neter. Itu adalah seni bela diri tingkat bumi yang sesungguhnya. Kekuatannya sangat menakutkan dan tak terbayangkan. Lin Suan memiliki dua seni bela diri tingkat bumi di tangannya, jadi dia sangat jelas tentang kekuatan seni bela diri tingkat bumi. Hal ini membuatnya semakin tergoda. Namun, setelah mencari di seluruh cincin penyimpanan, dia tidak dapat menemukan Mantra Neter Sembilan Revolusi. Hal ini membuatnya sangat kecewa. Namun, setelah menenangkan diri dan berpikir matang, dia akhirnya mengerti. Mantra Neter Sembilan Revolusi diberikan kepada Liu Yol oleh Pangeran Ling Feng. Hal yang begitu berharga tidak mungkin diberikan secara langsung. Kemungkinan besar hal itu diturunkan secara lisan. Oleh karena itu, Liu Yol tidak memiliki Mantra Neter Sembilan Revolusi. Ini sangat normal. Memikirkan hal ini, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia menenangkan dirinya dan mencari barang-barang lain di ring penyimpanan. Selain Mantra Neter Sembilan Revolusi, ada hal lain yang membuat Lin Suan sangat bersemangat. Namun, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Liu Yol tidak memiliki informasi yang relevan. Benda itu pasti ada di tangan Pangeran Ling Feng. Pihak lain layak disebut sebagai generasi muda terbaik di benua ini. Dia sebenarnya memiliki harta karun yang menantang surga di tangannya. Hal ini membuat Lin Suan sangat iri. Dia dengan cepat mengirimkan suaranya untuk menanyakan roh 10 ribu kehidupan Kuali. Zero, tahukah kamu tentang pil emas yang tidak bisa dihancurkan? Ya, itu adalah pil yang terkenal dari zaman kuno. Rumornya, dengan meminumnya seseorang bisa mendapatkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan setetes darah pun bisa terlahir kembali. Itu luar biasa. Murid Lin Suan menyusut. Kemudian, napasnya bertambah cepat. Kalau begitu, tahukah kamu resep pil emas yang tidak bisa dihancurkan? Saya tidak. Jawaban Zero sangat jelas. Benda itu sangat berharga bahkan di zaman kuno. Itu hanya ada di tangan sejumlah kecil orang yang berkuasa. Saya tidak tahu resep pil itu. Namun, sejauh yang saya tahu, Dan Zong sepertinya memiliki resep pil emas yang tidak dapat dihancurkan. Dan Zong. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Dan Zong lagi. Dan Zong ini pasti sangat kuat. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah pangeran Ling Feng sebenarnya memiliki resep yang menantang surga. Dia memberitahu Zero tentang keraguannya. Setelah mendengar ini, Zero terdiam beberapa saat. Bukan apa-apa. Jika dia memiliki pil emas yang tidak bisa dihancurkan, ada dua kemungkinan. Pertama, dia ada hubungannya dengan Dan Zong. Kedua, dia mungkin menggalinya dari reruntuhan kuno. Tentu saja, ada juga kemungkinan terakhir. Artinya, ini sama sekali bukan pil emas yang tidak bisa dihancurkan. Dia hanya menyebutnya pil emas yang tidak bisa dihancurkan, atau itu tidak lengkap. Karena jika itu adalah pil emas abadi yang asli, efeknya akan lebih mengerikan. Tentu saja, mungkin juga dia tidak cukup kuat untuk membuat yang lengkap. Hanya itu informasi yang bisa saya berikan. Mengenai spesifiknya, Anda harus mencari tahu sendiri. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Namun, dia tahu bahwa apapun alasannya, pihak lain memiliki pil ajaib yang dapat menyembuhkan seniman bela diri yang terluka parah dalam sekejap. Dia melihat efeknya dengan matanya sendiri, jadi tidak ada keraguan tentang itu. Tampaknya pangeran Ling Feng ini benar-benar lawan yang tangguh. Selanjutnya, Lin Suan memeriksa cincin penyimpanan lagi. Dia menemukan ada banyak harta karun di dalamnya. Teknik budidaya, pil, senjata berharga. Semuanya tersedia. Ada juga banyak obat spiritual yang berharga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun kecil. Lin Suan membagi teknik dan pil dan bersiap untuk memberikannya kepada Wang Li, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya. Sekarang dia membutuhkan pasukan cadangan yang kuat, dia tidak akan pelit dalam hal sumber daya. Adapun obat-obatan spiritual, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kali ini, harta karun pengobatan spiritualnya menjadi kaya kembali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah panen yang luar biasa.